oke teman-teman kembali lagi di channel sekolah robot Indonesia hari ini kami akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengetahui motor BLDC yang ada di skuter bekas GrabWheel ini bagus apa enggaknya jadi dari segi BLDC motornya sendiri dan dari segi whole sensornya sendiri nah perlu diketahui GrabWheel skuter ini sempat viral ya di bulan-bulan kemarin itu banyak sekali dijual rongsokannya di pasar-pasar loa nah kami mencoba untuk mencari satu yang sekiranya bisa untuk dimanfaatkan terus kami cek untuk kondisi motor sama whole sensornya nah buat temen-temen yang baru bergabung di channel sekolah robot Indonesia silahkan klik tombol subscribe dan juga langsungnya biar gak ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya nah karena kemarin belinya ini dari tumpuan rongsokan maka kita harus pinter-pinter untuk mencari mana motor BLDC ini yang masih bagus motornya sama whole sensornya paling minimal lilitan tiga tiga fasanya itu masih berfungsi atau masih bagus motornya nah ada beberapa cara yang digunakan untuk ngetes yang paling sederhana yaitu menggunakan multimeter atau akometer atau kalau temen-temen punya dana lebih bisa menggunakan tester ini PLDC tester oke kita coba dulu untuk tes lilitan yang ada di di roda ini atau di motor ini karena nggak mungkin kita harus bongkar ini jadi kita coba cek dulu untuk kabel tiga fasanya ini nah ini kami menggunakan multimeter untuk ngeceknya jadi untuk apa untuk settingannya ini settingan kabel-kabel yang lainnya misalkan ini yang merah sama kuning nah ini nyambung terus perhatikan juga untuk hambatannya atau arusnya nomor 05 ini juga sama ini juga sama ini juga sama jadi sama semua kalau menggunakan multimeter sedangkan kalau menggunakan PLDC tester ini kita ambil yang ini ya yang merah yang merah yang apa ya kita ambil yang warna ini itu misalnya kebetulan bahasa Cina atau Mandarin tapi kalau dilihat dari struktur warnanya memang ini kita tinggal kita tinggal capetkan aja hijau biru sama merah terus rodanya diputer nah maka LED nya akan nyala klip-klip pergantian nah ini berarti kabelnya sama lilitannya itu masih nyambung dengan ya ini cara cara tes motor PLDC nya nah selanjutnya kita tes untuk hole sensor nya jadi hole sensor ini ada lima kabel merah hitam biru hijau sama kuning nah standar nya kalau untuk universal controller itu colokannya enggak sekecil ini ya jadi kami buatkan terlebih dahulu extended nya yang teman-teman bisa lihat cara pembuatannya dengan bermodalkan pin header PH2,0 mm jadi kecil sekali ini terus di shoulder terus di lem terus dikasih head shrink terus tinggal ditanjepin ke sini merah hitam merah hitam ini nanti adalah positif negatif 5 volt terus output dari hole sensor nya itu biru hijau sama kuning jadi ini outputnya terus kita buat konektor standar seperti ini saat ini kalau di sepeda motor itu connect konektornya CDI standarnya ini untuk ngetesnya itu juga bisa menggunakan multimeter juga bisa menggunakan alat PLDC tester kita coba dulu untuk multimeter cuman kalau untuk multimeter berarti teman-teman membutuhkan tegangan 5 volt untuk disambungkan ke positif sama negatif ini kita cari dulu ini saya siapkan baterai yang sudah dirakit kemarin ya ini outputnya 36 volt kemudian kita turunkan melalui kontrolernya ini kontrolernya ini ini itu campuran aja terus kita pinjem ini 5 voltnya ini di cek dulu apakah benar 5 volt atau lebih 4,66 untuk 5 volt terus kita sambungin ke koneksi ini ya 5 volt jadi nanti kita tinggal tancepin multimeter kesini nah untuk cek hole sensor ini teman-teman kasih apa tanda panahnya ini ke volt DC ini kebetulan 20 berarti maksimal nanti 20 volt karena kita cuma pakai 5 volt 5 volt nah terus kita tinggal sambungin ke hitam terus ini ke salah satu ini ya salah satu kabel sensornya sudah tegangannya coba kita putar bisa 0 bisa 5 bisa 0 bisa 5 bisa 5 ini berarti masih berfungsi sensornya kemudian kesatunya lagi nah ini juga sama terus kemudian kesatunya lagi ke yang biru nah ini juga sama jadi intinya ini berfungsi dengan baik nah sekarang bagaimana kalau menggunakan BLDC tester jadi kita lepas dulu untuk menggunakan BLDC tester ini lebih lebih praktis jadi teman-teman tinggal bawa ini kalau misalkan mau mau nyari-nyari dilongsokkan terus tinggal di dimasukkan aja konvertornya tadi harus dinyarakan otomatis ini volt sensornya akan ini petunjuk volt sensornya akan nyara ini power ini volt sensor jadi kita putar nah otomatis akan bergerak seperti ini ya jadi seperti ini nah hampir sama dengan tadi ya hampir sama dengan ngetes motornya jadi lebih praktis nah oke kalau kalau semuanya sudah berfungsi berarti nanti kita tinggal pasang universal controller nya untuk emad budget nah sebenarnya ada controller nya cuman harganya lebih mahal dan harus unlock jadi kita pakai yang universal aja asalkan nanti fungsinya ini sama dengan fungsi sebelumnya oke nah itu tadi step by step saya bagaimana kami cek motor cek kondisi motor BLDC nya beserta hold sensor nya terus di video kemarin juga kami sudah membuat atau mengisi baterai untuk keperluan skuter ini sendiri terus next kami akan rangkaian dengan menggunakan universal controller nah oke share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya dadah terima kasih terima kasih terima kasih